Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan kita ni'mat Sehingga di kesempatan seorang yang berbahagia ini Kita kembali dapat bersuah dan kembali dalam kajian rutin kita Dalam pembahasan kitab 40 hadis tentang wanita Yang akan kembali melanjutkan pembahasan ke hadis 41 Bersama narasumber kita Al-Ustadz Zainal Mursalin L.C. Hafidhullah Ta'ala Dan ikhwata liman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT Salawat serta salam Kita senantiasa haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW Kepada keluarga, sahabat dan kepada seluruh kaum muslimin Dan kembali ikhwata liman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT Jamaah dan juga pendengar Radio Muad dimanapun anda berada Kembali kajian ini insya Allah kita akan kembali bagi menjadi dua sesi Sesi pertama adalah sesi pemaparan materi Dan sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab Apabila waktu mencukupi kami akan persilahkan bagi jamaah sekalian Yang memiliki pertanyaan dan terkhusus bagi para pendengar sekalian Bisa mengirimkan pertanyaan anda melalui pesan singkat di nomor 0852 55 5943 Dan ikhwata liman Untuk mengefisienkan waktu langsung saja kami persilahkan kepada Al-Ustadz untuk memulai kajiannya Kepada Al-Ustadz kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu alal bashirin nadhir Wassirajil munir Muhammad ibn abdillah Rasulillah Salallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi Wa mantabi ahum bi ihsanin ila yaumid din Amma ba'd Wa hayyikum bitahiyatil islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT Di sore hari yang berbahagia ini Di tanggal 19 dari bulan Jumad al-Ula Tahun 1438 Hijriyah Dengan seizin Allah SWT Kita sekalian kembali dapat membahas Kitab al-arba'un an-nisa'iyah Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad ibn Syakir As-Sharif Hafizhullah ta'ala Pembahasan kita Akan memasuki pembahasan Hadis yang ke-41 Dua hadis terakhir dari Kitab al-arba'un an-nisa'iyah ini Dan bi'idnillah ta'ala Pada sore hari yang berbahagia ini Kita akan Membahas tentang Hadis yang ke-41 Hadis dari Abdullah ibn Amr ibn As Radiyallahu ta'ala'an Ya Qalal musannif rahimahullahu ta'ala Babu Ibahati lubsi stiabil Mu'asfarah Wa nahwi halin nisa' Bab Diperbolehkannya Menggunakan Fakaian Yang berwarna merah Dan semisalnya Bagi kaum wanita Di dalam Bab yang mulia ini Penulis Rahimahullahu ta'ala Ingin menjelaskan Kepada kita sekalian Tentang Salah satu Di antara Hukum yang berkenaan Dengan Ahkamul Libas Atau Hukum Berpakaian Sebagaimana kita ketahui Bahwa hukum Asal manusia itu Berpakaian Dan bukan Telanja Oleh sebab itu Orang-orang yang Menanggalkan Pakaiannya Saat ini Semasa di dunia Maka mereka Telah keluar Dari fitrahnya Karena hukum Asal manusia itu Berpakaian Bukan membuka Aurat Oleh sebab itu Nabi Adam A.S Ayahanda Dan bunda kita A.S Adam dan Hawa Ketika mereka Hidup Di dalam surga Mereka Berpakaian Dan tidak Telanjang Mereka Menggunakan Pakaian Yang menutup Aurat mereka Dengan Dalil Bahwa Tatkala Keduanya Melakukan Kesalahan Dengan Memakan Sesuatu Dari Pohon Yang diharamkan Atas mereka Maka Sebagai Bentuk Sangsi Dan hukuman Dari Allah Tampaklah Aurat Mereka Berdua Setelah Sebelumnya Tersembunyi Dan tertutup Dengan Pakaian Yang mereka Kenakan Tersebut Dan demikian Pula Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Menjanjikan Kepada Adam dan Hawa Alihimassalam Selama Mereka Di dalam Surga Apabila Tidak Melanggar Perintah Perintah Dan aturan Allah Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjanjikan Kepada Mereka Untuk Tidak Pernah Telanjang Dan Tidak Pernah Lapar Sebagaimana Hal itu Disebutkan Di dalam Surah Toha Sesungguhnya Engkau Semasa Di dalam Surga Tidak Akan Pernah Lapar Dan Tidak Akan Pernah Telanjang Jadi Memang Karena Fitrah Manusia Itu Berpakaian Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Menurunkan Pula Pakaian Pada Anak Cucu Adam Setelah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menurunkan Adam Alaihi Salam Bersama Dengan Istrinya Kesurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Juga Telah Memberikan Pakaian Kepada Anak Cucu Adam Yang Dapat Menutup Aurat Mereka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Ya Bani Adam Qad Anzalna Alaikum Libas Yuwari Sau'atikum Warisha Hei Anak Cucu Adam Kami Telah Menurunkan Atas Kalian Pakaian Yang Dengan Pakaian Itu Kalian Dapat Menutup Aurat Kalian Dan Dapat Menjadi Perhiasan Namun Tentu Saja Pakaian Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Turunkan Kedunia Untuk Anak Cucu Adam Berbeda Dengan Pakaian Nabi Adam Bersama Dengan Istrinya Ketika Mereka Berada Di Surga Wallahu Ta'ala Alam Wal Ilmu Indallah Bahwa Pakaian Nabi Adam Bersama Dengan Istrinya Tadkala Mereka Masih Di Surga Pakaian Mereka Terbuat Dari Sutra Pakaian Mereka Terbuat Dari Sutra Hal Ini Sebagaimana Dijelaskan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Dalam Surat Al-Hajj Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjelaskan Tentang Pakaian Penghuni Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Walibasuhum Fihah Harir Dan Pakaian Mereka Ketika Mereka Berada Di Dalam Surga Terbuat Dari Sutra Oleh Sebab Itu Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Juga Beliau Telah Bersabda Barang Siapa Yang Memakai Sutra Di Dunia Dari Kalangan Pria Maka Dia Tidak Akan Menggunakannya Di Akhirat Kelak Walaupun Tentu Sutra Dunia Berbeda Dengan Sutra Akhirat Ikhwatal Iman Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagaimana Telah Kita Katakan Tadi Bahwa Hukum Asal Manusia Itu Berpakaian Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Menciptakan Pakaian Bagi Manusia Untuk Beberapa Sebab Dan Fungsi Sebab Yang Pertama Mengapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menciptakan Pakaian Bagi Manusia Sebab Yang Pertama Adalah Untuk Menutup Aurat Untuk Menutup Aurat Sebagaimana Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebutkan Di Dalam Surat Al-A'rof Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Ya Bani Adam Qad Anzalna Alaykum Libas Yuari Sawatikum Warisha Hei Anak Cucu Adam Sesungguhnya Aku Telah Menurunkan Atas Kalian Pakaian Untuk Menutup Sawatikum Untuk Menutup Aurat Kalian Dan Sebagai Perhiasan Fungsi Fungsi Kedua Dari Pakaian Adalah Untuk Menjaga Manusia Dari Suhu Udara Yang Panas Atau Sebaliknya Sebagaimana Hal itu Difirmankan Oleh Allah Azzawajal Di Dalam Surat An-Nahl Waja'ala Lakum Sarabi Latakikum Mulhar Dan Allah Telah Menjadikan Bagi Kalian Pakaian Pakaian Yang Dapat Melindungi Kalian Dari Cuaca Yang Panas Kemudian Fungsi Yang Ketiga Dari Pakaian Yang Allah Ciptakan Bagi Kita Untuk Melindungi Kita Dari Serangan Musuh Oleh Sebab Itu Secara Spesifik Disana Ada Pakaian Yang Dinamakan Dengan Pakaian Perang Ini Juga Disebutkan Di Dalam Al-Quran Dalam Surat An-Nahl Waja'ala Lakum Sarabi Latak Taqikum Al-Harra Was Sarabi Latak Kum Ba'sakum Dan Pakaian Pakaian Kami Ciptakan Juga Untuk Menjaga Kalian Dari Senjata Musuh Musuh Kalian Sebagaimana Juga Salah Satu Fungsi Pakaian Yang Allah Subhanahu Anugerah Kepada Manusia Adalah Untuk Perhiasan Untuk Berhias Diri Sebagaimana Allah Subhanahu Wata'ala Juga Berfirman Dalam Surat An-Nahl Dan Kamu Keluarkan Dari Muka Bumi Perhiasan Yang Kalian Gunakan Para Hadirin Dan Hadirat Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Oleh Karena Islam Agama Yang Sempurna Maka Dari Serangkaian Hukum Islam Yang Diturunkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dan Diajarkan Oleh Rasul Muhammad S.A.W. Adalah Hukum Yang Berkenaan Dengan Pakaian Dan Di Antaranya Adalah Apa Yang Disebutkan Oleh Penulis Rahimahullah Di Dalam Kitab 40 Hadis Pilihan Tentang Wanita Ini Di Hadis Yang Ke 41 Kita Baca Sama-sama Hadisnya Qalal Musannifu Hafizahullah Ta'ala An Abdillah Ibn Amar Ibn As Radiyallahu Ta'ala Anhu Qal Dari Abdullah Ibn Amar Ibn As Semoga Allah Meridu Nabi Rasulullah S.A.W. Telah Melihat Aku Menggenakan Dua Lai Pakaian Yang Berwarna Merah Fakala Lalu Kemudian Rasulullah Bersabda Apakah Ibumu Yang Telah Memerintahkan Untuk Menggunakan Pakaian Berwarna Merah Ini Lalu Kemudian Abdullah Ibn Amar Ibn As Mengatakan Wahai Rasulullah Apakah Boleh Kalau Saya Tidak Boleh Menggunakan Pakaian Merah Ini Apakah Boleh Saya Mencucinya Rasulullah Kemudian Menjawab Bal Ahriq Huma Akan Tetapi Bakarlah Kedua Halai Pakaian Itu Hadis Diriwayatkan Oleh Imam Muslim Wa As-Sawbul Mu'asfar Yang Dimaksud Dengan Pakaian Yang Berwarna Merah Di Sini Adalah As-Sawbul Al-Mas-Bugu Bil-As-Far Pakaian Yang Dicelup Dengan Menggunakan Menggunakan Bahan Mu'asfar Mu'asfar Adalah Sejenis Sejenis Pohon Tertentu Yang Dikenal Di Jazirah Arab Dia Dapat Mengeluarkan Warna Merah Ya Al-As-Far Nabatun Bi-Ardil Arab Yusbagubihi Jadi Ada Jenis Pohon Yang Biasa Dipakai Untuk Mencelup Baju Apabila Dicelup Dengan Pohon Tersebut Atau Dahan Atau Daun Pohon Tersebut Maka Akan Berubah Menjadi Merah Dan Terkadang Juga Dia Menjadi Kuning Yang Kemerah Merahan Ini Masih Penjelasan Dari Penulis Maksud Sabda Nabi Apakah Ibumu Yang Telah Memerintahkan Untuk Menggunakan Pakaian Ini Maknahu Maknanya Kata Imam Nawawi Adalah Maksudnya Berarti Bahwa Jenis Pakaian Ini Dari Jenis Pakaian Wanita Dan Perhiasannya Para Hadirin Dan Para Pendengar Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perlu Kita Ketahui Bersama Bahwasannya Hukum Asal Warna Pakaian Yang Boleh Dipakai Di Dalam Agama Kita Baik Bagi Laki Laki Atau Perempuan Hukum Asalnya Boleh Mau Pakai Warna Apapun Juga Mau Putih Hijau Biru Kuning Merah Dan lain Sebagainya Hukum Asalnya Boleh Warna Apapun Atau Kita Kombinasi Atau Kita Belangkan Di Indonesia Kemudian Divariasikan Menjadi Batik Menjadi Pakaian Kebanggaan Kita Bersama Jadi Karena Hukum Asalnya Tidak Ada Larangan Untuk Menggunakan Warna Tertentu Baik Bagi Pakaian Pria Atau Wanita Kecuali Yang Telah Ditetapkan Oleh Syariat Bahwa Hal Itu Tidak Diperbolehkan Ada Sejumlah Warna Yang Disebutkan Di dalam Hadis-hadis Nabi Sallallahu Alih Wasallam Berkenaan Dengan Warna Pakaian Dan Dari Situ Juga Kita Kemudian Dapat Mengetahui Tentang Hukum Warna-warna Pakaian Tersebut Yang Pertama Pakaian Berwarna Hitam Ya Pakaian Yang Berwarna Hitam Apa Hukum Menggunakan Pakaian Berwarna Hitam Baik Bagi Laki-laki Atau Bagi Perempuan Kita Lihat Disini Ada Sebuah Riwayat Dari Ummu Khalid Binti Khalid Radiyallahu Ta'ala Anha Beliau Menuturkan Utian Nabi Nabi Sallallahu Alih Wasallam Bisya Bin Fihak Khumisatun Sauda Segira Ada Seorang Sahabat Yang Membawa Sebuah Pakaian Atau Sehalai Beludru Yang Dibawa Kepada Nabi Sallallahu Alih Wasallam Berwarna Hitam Ya Kecil Berwarna Hitam Fakala Lalu Kemudian Nabi Sallallahu Alih Wasallam Beliau Bersabda Mantarawna Antaksuhad Anak Suhadihi Kemudian Rasulullah Bertanya Kepada Para Sahabatnya Menurut Kalian Siapakah Orang Yang Tepat Kita Suruh Untuk Menggunakan Pakaian Pakaian Para Sahabat Saat Itu Kemudian Berdiam Kemudian Rasulullah Mengatakan Kepada Para Sahabatnya Tolong Panggilkan Ummu Khalid Lalu Kemudian Ummu Khalid Dibawa Untuk Menghadap Kepada Nabi Sallallahu Alih Wasallam Lalu Nabi Sallallahu Alih Wasallam Memberikan Pakaian Beludru Hitam Itu Kepada Ummu Khalid Kemudian Rasulullah Sallallahu Alih Wasallam Beliau Bersabda Abli Wa Akhliqi Pakailah Pakaian Ini Sampai Usang Semoga Allah Memanjangkan Usiamu Pakailah Pakaian Ini Sampai Usang Demikian Juga Di Pakaian Yang Berwarna Hitam Itu Ada Beberapa Warna Lain Hijau Dan Kuning Ini Menunjukkan Hadis Yang Direktikan Oleh Imam Bukhari Ini Menunjukkan Bahwa Pakaian Hitam Ini Boleh Dipakai Oleh Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Beliau Memberikan Pakaian Hitam Kepada Ummu Khalid Dan Hukumnya Sama Antara Laki-laki Dan Perempuan Hanya Sanya Itu Diberikan Kepada Ummu Khalid Karena Nampaknya Karena Itu Dari Jenis Bludru Dan Cocoknya Untuk Kaum Wanita Maka Diberikan Oleh Nabi Sallallahu Sallam Kepada Kepada Ummu Khalid Ya Dan Demikian Pula Warna Hitam Ini Boleh Dipakai Oleh Oleh Kaum Pria Sebagaimana Diriwayatkan Oleh Jabir Ibn Abdillah Radiyallahu Anhu Beliau Mengatakan Ra'aitu Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Yawma Fatih Makkah Wa Alayhi Imamatun Sauda Hadis Diriwayatkan Oleh Imam Muslim Jabir Mengatakan Saya telah Melihat Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Pada Hari Kota Makkah Ditaklukan Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Saat Itu Menggunakan Sorban Yang Berwarna Hitam Jadi Nabi Sallallahu Sallam Menggunakan Sorban Berwarna Hitam Ini Menunjukkan Bahwasannya Menggunakan Pakaian Hitam Berarti Bagi Laki Laki Atau Perempuan Adalah Merupakan Sesuatu Yang Diperbolehkan Ya Sebagaimana Juga Diriwayatkan Dalam Hadis Umul Muminin Aisyah Radiyallahu Ta'ala Anha Beliau Mengatakan Sanatul Rasul Rasulullah Burdatan Sauda Saya Telah Membuat Selendang Bagi Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Dari Kain Yang Berwarna Hitam Falabi Sahak Lalu Kemudian Dipakai Oleh Nabi Sallallahu Sallam Namun Setelah Nabi Sallallahu Sallam Menggunakan Pakaian Yang Berwarna Hitam Itu Rasulullah Sallallahu Sallam Berkeringat Lalu Kemudian Keringat Ini Ketika Bercampur Dengan Bulu Yang Apa Namanya Pakaian Yang Terbuat Dari Bulu Itu Yang Berwarna Hitam Itu Kemudian Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Melepaskannya Karena Pakaian Itu Apabila Terkena Keringat Jadi Bau Keringat Maka Nabi Sallallahu Sallam Melepaskannya Kata Aisyah Bukan Karena Itu Tidak Boleh Tetapi Karena Sebab Yang Lain Dimana Umul Muminin Mengatakan Wakan Tu'jibuhu Rihut Tayyibah Karena Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Itu Sangat Mengagumkan Aroma Yang Sedap Ketika Kemudian Sebagian Dari Jenis Pakaian Misalnya Ketika Berkeringat Itu Tidak Mampu Menyerap Keringat Dengan Baik Maka Kemudian Menimbulkan Aroma Yang Tidak Sedap Maka Kemudian Itulah Yang Menjadi Penyebab Mengapa Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Beliau Membuka Pakaian Yang Berwarna Hitam Tersebut Hadis Ini Sahih Direwetkan Oleh Imam Abu Daud Dan Bahkan Imam Hakim Mengatakan Hadis Ini Sahih Sesuai Dengan Syarat Dan Kriteria Pensyaratan Imam Bukhari Dan Imam Muslim Dan Apa Yang Dikatakan Oleh Imam Hakim Ini Disepakati Oleh Imam Zahabi Rahimahullah Para Hadirin Dan Hadirat Yang Dimuliakan S.W.T Serta Para Pendengar Sekalian Hadis Yang Mulia Ini Juga Sebagaimana Dikatakan Oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Rahimahullah Menunjukkan Bahwasannya Pakaian Berwarna Hitam Boleh Dilakukan Untuk Laki-laki Atau Perempuan Dan Tidak Ada Makruh Ini Tidak Ada Kemakruhan Dalam Menggunakan Pakaian Berwarna Hitam Sehingga Kemudian Hukumnya Sama Antara Laki-laki Dan Perempuan Namun Kemudian Di antara Kebidahan Yang Berkaitan Dengan Warna Hitam Ini Sebagian Orang Menggunakan Pakaian Hitam Ini Dianjurkan Ketika Menghadapi Musibah Sehingga Apabila Mereka Mengalami Kedukaan Maka Mereka Menggunakan Pakaian Hitam Hitam Tradisi Ini Adalah Merupakan Tradisi Orang-orang Nasrani Dan Bukan Bagian Dari Tradisi Islam Di Dalam Islam Justru Ketika Kita Mendapatkan Musibah Seyoginya Kita Menampakkan Ya Menampakkan Pola Hidup Kita Yang Normal Sehingga Kesedihan Itu Tidak Berlarut Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Mengajarkan Kepada Kita Sekalian Bagaimana Semestinya Kita Menghadapi Musibah Orang-orang Yang Beriman Disebutkan Di Dalam Surat Al-Baqarah Ya Orang-orang Yang Beriman Itu Apabila Mereka Mendapatkan Musibah Mereka Mengatakan Allah Subhanahu Tidak Menyebutkan Bahwa Orang-orang Yang Beriman Itu Apabila Mereka Mendapatkan Musibah Mereka Menggunakan Pakaian Hitam Ya Tetapi Allah Subhanahu Berfirman Orang Yang Beriman Itu Adalah Orang-orang Yang Apabila Mereka Mendapatkan Musibah Maka Mereka Mengatakan Inna Lillahi Wa Inna Ilahi Roji'un Allahumma Ajirni Fi Musibati Wahluf Li Khair Minha Sebagaimana Juga Telah Dijelaskan Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Ya Allah Berikanlah Aku Pahala Pada Musibah Yang Menimpa Aku Ini Dan Berikanlah Aku Pengganti Dengan Sesuatu Yang Lebih Baik Dari Apa Yang Telah Hilang Dariku Karena Apabila Seorang Muslim Mengucapkan Inna Lillahi Wa Inna Ilahi Roji'un Allahumma Ajirni Fi Musibati Wahluf Li Khairun Minha Kata Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Pasti Allah Akan Menggantikannya Dengan Sesuatu Yang Lebih Baik Dari Musibah Yang Ia Alami Um Salamah Mengatakan Tadkala Abu Salamah Meninggal Dunia Lalu Kemudian Beliau Mengingat Hadis Ini Lalu Beliau Mengatakan Inna Lillahi Wa Inna Ilahi Roji'un Nabi Sallallahu Beliau Bersabda Tidak ada Seorang Hamba Yang Mengatakan Hal Itu Kecuali Akan Digantikan Oleh Allah Dengan Sesuatu Yang Lebih Baik Dari Musibah Yang Dialam Tersebut Namun Um Salamah Saat Itu Adakah Seorang Sahabat Yang Lebih Baik Daripada Abu Salamah Beliau Bertanya Tanya Tetapi Beliau Betapa Sangat Yakin Dengan Janji Dari Nabi Sallallahu Alih Wasallam Tersebut Ternyata Jawabannya Datang Beberapa Hari Kemudian Nabi Sallallahu Alih Wasallam Setelah Habis Masa Idahnya Melamar Umu Salamah Dan Sungguh Rasulullah Sallallahu Alih Wasallam Jauh Lebih Baik Daripada Abu Salamah Ikhwat Al-Iman Yang Dimuliakan Oleh Allah S.W.T Oleh Sebab Itu Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin Rahimahullah Di Dalam Kitab Fatawa Islamiyah Beliau Mengatakan Beliau Mengatakan Menggunakan Pakaian Yang Berwarna Hitam Tatkala Mendapatkan Musibah Adalah Merupakan Sebuah Tradisi Yang Tidak Memiliki Dasar Ya Seyugianya Seorang Muslim Apabila Dia Mendapatkan Musibah Dia Melakukan Petunjuk Nabi S.W.T Yang Telah Beliau Ajarkan Kepada Kita Sekalian Yaitu Mengucapkan Inna Lillahi Wa Inna Ilahi Roji'un Allahumma Ajirni Fi Musibati Wakhlufli Khairan Minha Tidak Kemudian Mengikuti Tradisi Dan Kebiasaan Agama Lain Ya Karena Apabila Seorang Muslim Mengucapkan Inna Lillahi Wa Inna Ilahi Roji'un Dan Dia Mengharap Pahala Di balik Musibah Yang Dialaminya Tersebut Allah S.W.T Akan Memberikan Pahala Kepadanya Wa Yubdillahu Khairan Minha Dan Allah Akan Menggantikannya Dengan Sesuatu Yang Lebih Baik Ya Oleh Sebab Itu Beliau Juga Mengatakan Di Dalam Fatwanya Yang Lain Menghususkan Warna Pakaian Tertentu Ketika Kita Melakukan Ta'ziah Adalah Bagian Dari Perbuatan Bidah Sesuai Dengan Pendapat Kami Dan Karena Hal Itu Dapat Menjadi Cerminan Ketidak Puasan Seorang Hambak Dari Takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala Para Hadirin Dan Hadirat Serta Para Pendengar Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Adalah Berkenaan Dengan Pakaian Yang Berwarna Hitam Kemudian Berikutnya Disana Ada Pakaian Berwarna Putih Ya Pakaian Berwarna Putih Pakaian Yang Berwarna Putih Ini Adalah Pakaian Yang Digemari Oleh Nabi Sallallahu Alih Wasallam Dan Beliau Banyak Menganjurkan Kepada Kita Untuk Menggunakan Pakaian Yang Berwarna Putih Ya Sebagaimana Diriwayatkan Dari Abu Zar Radiyallahu Ta'ala Anhu Beliau Menuturkan Ataitun Nabi Sallallahu Alih Wasallam Atau Utiyat Utiyat Nabi Sallallahu Telah Dibawakan Kepada Nabi Sallallahu Alih Wasallam Pakaian Yang Berwarna Putih Sedangkan Beliau Dalam Kedahan Tidur Saat Itu Kemudian Aku Mendatanginya Kembali Sedangkan Saat Itu Beliau Telah Bangun Dari Tidurnya Ini Menunjukkan Bahwa Para Sahabat Memberikan Hadiah Kepada Nabi Dari Pakaian Yang Berwarna Putih Karena Itu Adalah Merupakan Pakaian Yang Paling Dicintai Oleh Nabi Sallallahu Alih Wasallam Dan Di Dalam Riwayat Imam Bukhari Juga Dari Hadis Saat Ibn Abi Waqas Radiyallahu Ta'ala Anhu Ketika Rasulullah Sallallahu Alih Wasallam Berada Di Perang Badar Beliau Mengatakan Ra'aytu Bishimali Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Wa Yaminihi Rajulain Alaihima Siabun Bid Yauma Uhud Pada waktu Perang Uhud Bukan pada Waktu Perang Badar Saat Mengatakan Pada Waktu Perang Uhud Saya Melihat Ada Dua Orang Pria Satu Orang Di Samping Kiri Dan Satu Orang Lagi Di Samping Kanan Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Kedua Pria Ini Menggunakan Pakaian Berwarna Putih Kedua Orang Ini Tidak Pernah Aku Lihat Sebelumnya Dan Tidak Pernah Aku Lihat Setelahnya Maksudnya Kedua Orang Yang Dilihat Oleh Dilihat Ini Adalah Dua Malaikat Yang Mendampingi Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Pada Waktu Perang Uhud Yaitu Malaikat Jibril Dan Malaikat Mikail Sebagaimana Disebutkan Oleh Al-Hafid Ibn Hajar Rahimahullah Di dalam Kitab Fathul Bari Jadi Rasulullah Sallallahu Saat itu Didampingi Oleh Dua Dua Orang Malaikat Yang Masing-masing Menggunakan Pakaian Berwarna Berwarna Putih Ya Dan Pakaian Putih Ini Adalah Pakaian Yang Disunahkan Disunahkan Untuk Dipakai Oleh Kita Sekalian Yang Masih Hidup Dan Juga Dipakai Oleh Kita Apabila Kita Meninggal Dunia InsyaAllah Juga Disunahkan Oleh Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Agar Kain Kapan Yang Dipakai Untuk Mengkafani Kau Muslimin Dari Jenis Warna Putih Di dalam Hadis Abdullah Ibn Abbas Radiyallahu Anhumah Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Beliau Bersabda Ilbasu Min Siabikum Al-Bayad Fa Innaha Khairu Siabikum Wa Kafinu Fihak Mautakum Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Beliau Bersabda Pakaianlah Dari jenis Pakaian Kalian Yang Berwarna Putih Karena Sesungguhnya Warna Putih Atau Pakaian Berwarna Putih Itu Sebaik Baik Pakaian Kalian Dan Gunakanlah Warna Putih Itu Untuk Mengkafani Orang-orang Yang Meninggal Di Antara Kalian Hadis Ini Direwetkan Oleh Imam Abu Dawud Dan Tirmidhi Rahimahullah Di dalam Kitab Ahkamul Jana'is Sebagaimana Juga Pakaian Putih Dianjurkan Untuk Dipakai Di saat Kita Di saat Kita Berikhram Ya Bagi Kaum Pria Disunahkan Untuk Menggunakan Pakaian Yang Terbuat Dari Kain Berwarna Putih Baik Yang Dijadikan Sebagai Izar Atau Sarung Atau Rida Selendang Yang Digunakan Oleh Orang Orang Yang Sedang Berikhram Ini Adalah Warna Kedua Yang Disebutkan Dari Warna Pakaian Yang Ada Di zaman Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Warna Ketiga Adalah Warna Warna Hijau Warna Hijau Dari Hadis Abu Ramthah Beliau Menuturkan Ru'aytu Rasul Allah Sallallahu Alayhi Burdani Akhbaran Saya Telah Melihat Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sedangkan Beliau Menggunakan Ya Dua Selendang Berwarna Hijau Hadis Direwetkan Oleh Imam Tirmidhi Dan Beliau Mengatakan Hadis Ini Hadis Hasan Ghurib Pakaian Pakaian Berwarna Hijau Ini Pun Adalah Merupakan Pakaian Yang Dicintai Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Konon Karena Pakaian Berwarna Hijau Atau Warna Hijau Secara Umum Ini Dapat Memberikan Kesejukan Pada Orang Yang Yang Memandangnya Kemudian Berikutnya Ada Warna Merah Warna Merah Inilah Yang Menjadi Perselisihan Para Ulama Rahimahumullah Ya Pakaian Merah Inilah Yang Diperselisihkan Oleh Para Ulama Rahimahumullah Khususnya Bagi Kaum Bagi Kaum Pria Ada Pun Bagi Kaum Wanita Maka Disana Ada Perbedaan Pendapat Para Ulama Dan Nampaknya Penulis Rahimahullah Manakala Kita Lihat Dalam Penamaan Bab Di Hadis Yang Ke 41 Ini Beliau Cenderung Mengatakan Bahwa Boleh Bagi Perempuan Tetapi Hukumnya Bagi Kaum Pria Seperti Apa Ya Pakaian Berwarna Merah Telah Disebutkan Bahwa Disana Ada Larangan Dari Nabi Sallallahu Alih Wasallam Untuk Menggunakannya Atau Untuk Digunakan Oleh Kaum Pria Jikalau Pakaian Tersebut Pakaian Merah Total Atau Merah Tidak Ada Campuran Warna Lain Tidak Ada Campuran Warna Lain Ini Tidak Boleh Dipakai Oleh Kaum Pria Al Ahmar Al Mufaddam Pakaian Yang Tidak Memiliki Campuran Warna Lain Ada Pun Bagi Kaum Wanita Maka Kemudian Hadis Yang Bersama Kita Dalam Bab Menunjukkan Akan Kebolehan Hal Itu Sebagaimana Disebutkan Oleh Penulis Raimahullah Dan Karena Disana Ada Hadis Abdullah Ibn Umar Beliau Mengatakan Rasulullah Sallallahu Anil Mufaddam Nabi Sallallahu Sallallahu Telah Melarang Kaum Pria Untuk Menggunakan Pakaian Yang Berwarna Merah Total Metal Ya Ada Pakaian Yang Merah Al Ahmarul Mufaddam Atul Mu'asfar Sebagian Ulama Juga Menafsirkannya Seperti Pakaian Yang Dipakai Oleh Para Biksu Itu Merah Yang Kekuning Kuningan Ya Yang Biasa Dipakai Oleh Para Rahim Dan Agama Lain Pengikut Agama Lain Ya Mereka Menggunakan Pakaian Seperti Pakaian Ikhrom Tetapi Pakaian Yang Berwarna Kemerah Merahan Yang Campur Dengan Kuning Ini Juga Adalah Merupakan Pakaian Yang Yang Dilarang Ya Disamping Juga Adanya Larangan Tentang Warna Tersebut Demikian Pula Adalah Karena Pakaian Tersebut Pakaian Yang Menjadi Kehususan Agama Lain Sehingga Apabila Dipakai Oleh Ini Masuk Kedalam Kategori Tashabuh Kemudian Berikutnya Juga Dari Hadis Umar Ibn Khattab Radiyallahu Ta'ala Anhu Suatu Ketika Umar Ibn Khattab Radiyallahu Ta'ala Anhu Melihat Ada Seorang Pria Yang Menggunakan Pakaian Yang Berwarna Merah Lalu Kemudian Umar Ibn Khattab Menarik Orang Tersebut Lalu Kemudian Beliau Mengatakan Biarkanlah Pakaian Yang Berwarna Seperti Ini Untuk Kaum Wanita Tidak Boleh Dipakai Oleh Laki Dalam Hadis Abdullah Ibn Amr Juga Beliau Mengatakan Mara Alain Nabi Sallallahu Alih Sallallahu Sallam Rajulun Wa Alaihi Thaubani Ahmaran Telah Datang Atau Telah Lewat Dihadapan Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Seorang Pria Yang Menggunakan Dua Halai Pakaian Yang Berwarna Merah Fasallam Alaih Orang Tersebut Kemudian Memberikan Salam Kepada Nabi Sallallahu Nabi Sallallahu 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 Terhadap Orang Tersebut Karena Dia Telah Menggunakan Pakaian Yang Memiliki Warna Yang Telah Dilarang Oleh Nabi Sallallahu 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 Yaitu Al Ahmar Al Mufaddam Para Hadirin Dan Hadirat Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Para Ulama Rahimahum Allah Menyebutkan Illah Atau Alasan Mengapa Rasulullah Sallallahu Melarang Kita Untuk Menggunakan Pakaian Berwarna Merah Para Ulama Menyebutkan Ada Beberapa Sebab Sebab Yang Pertama Adalah Min Ajli Annahu Libsul Kuffar Oleh Karena Pakaian Yang Berwarna Merah Itu Pakaian Orang Orang Kafir Sebagaimana Para Biksu Ya Para Rahib Seringkali Kita Lihat Mereka Menggunakan Warna Tersebut Kemudian Yang Kedua Min Ajli Annahu Zayyil Mar'ah Oleh Karena Pakaian Tersebut Adalah Pakaian Warna Tersebut Maaf Adalah Warna Untuk Perempuan Sehingga Apabila Ada Seorang Muslim Laki-laki Menggunakan Warna Tersebut Maka Dia Telah Menyerupai Perempuan Kemudian Berikutnya Adalah Alasan Yang Ketiga Katanya Min Ajli Syuhrah Karena Apabila Orang Itu Menggunakan Pakaian Yang Berwarna Merah Akan Mencolok Akan Mencolok Pandangan Orang Lain Sehingga Ini Dapat Dikategorikan Sebagai Libah Syuhrah Pakaian Ketenaran Adapun Wanita Maka Hukum Asalnya Kenapa Mereka Diperbolehkan Untuk Menggunakannya Karena Mereka Berada Di Rumah Sehingga Hal Itu Tidak Mencolok Dan Tidak Menarik Perhatian Orang Lain Adapun Jikalau Warna Merah Tersebut Bercampur Dengan Warna Lain Maka Hal Itu Diperbolehkan Misalnya Ada Garis Garis Atau Ada Campuran Warna Lain Tidak Merah Total Maka Hal Itu Diperbolehkan Sebagaimana Dalam Hadis Al-Bara Radiyallahu Ta'ala Anhu Beliau Mengatakan Nabi Postur tubuhnya Tidak Terlalu Tinggi Tidak Juga Kemudian Pendek Nabi Aku Tidak 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 Melihat Seseorang Yang Lebih Tampan Dari Nabi Sallallahu Alih Wasallam Dan Hullatul Ham Ham Serendang Berwarna Merah Yang Dipakai Nabi Sallallahu Sallam Ini Adalah Made in Yaman Buatan Yaman Dan Diketahui Bahwasannya Kain Merah Atau Selendang Merah Buatan Yaman Itu Bercampur Dengan Warna Warna Yang Lainnya Hanyasannya Warna Merah Cukup Mendominasi Pada Sorban Tersebut Maka Jenis Pakaian Yang Seperti Itu Diperbolehkan Karena Tidak Termasuk Kedalam Kategori Hamra Khalisah Atau Warna Merah Total Yikmat Aliman Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dari Sinilah Kita Manakala Kita Melihat Apa Yang Disebutkan Oleh Penulis Rahimahullah Dalam Kitab Al-Arbaun An-Nisa'iyah Dari Hadis Abdullah Ibn Amr Ibn As Bahwa Pakaian Berwarna Merah Total Yang Dilarang Adalah Dilarang Bagi Kaum Pria Adapun Bagi Kaum Wanita Maka Diperbolehkan Sebagaimana Diisyaratkan Di dalam Hadis Ini Dimana Nabi Sallallahu Alih Bersabda Apakah Ibumu Yang Telah Menyuruhmu Untuk Menggunakan Pakaian Ini Imam Nawawi Mengatakan Maknanya Berarti Kalau Dipakai Oleh Kaum Wanita Maka Hal Itu Diperbolehkan Demikianlah Kajian Kita Pada sore hari Ini Membahas Hadis Yang Ke-41 Dari Hadis Al-Arba'un An-Nisa'iyah Dan Bidnillah Masih Ada Dua Hadis Yang Belum Kita Bahas Dan Bidnillah Akan Dibahas Di Pertemuan Yang Akan Datang Wallahu Ta'ala Alam Assalamuala Alain Nabi Muhammad Taib Barakallahu Fikum Wajazakallahu Khairan Kita Ucapkan Kepada Al-Ustaz Yang Telah Memberikan Paparan Materi Di Kesempatan Suara Yang Berbahagia Ini Dari Pembahasan Hadis Ke-41 Dari Kitab 40 Hadis Tentang Wanita Untuk Selanjutnya Kami Persilahkan Bagi Para Jemaah Kiranya Memiliki Pertanyaan Apabila Belum Ada Kami Angkat Pertanyaan Dari Para Pendengar Sekalian Ada Dipersilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pertanyaan Pertama Saya Ustadz Melihat Buku Kajian 40 Hadis Wanita Ini Sepintas Pertama Saya Melihat Saya Beranggapan Bahwa Hanya Berisi 40 Hadis Bayangan Saya Seperti Itu Tetapi Ternyata Kenyataannya Sampai 43 Jadi Pertanyaan Saya Apakah Ada Penghususan Di Tiga Hadis Setelah 40 Ini Atau Bagaimana Pertanyaan Pertama Tentang Buku Ini Terus Yang Kedua Sebagaimana Tadi Dijelaskan Ada Beberapa Warna Yang Disyariatkan Sesuai Dengan Agama Pertanyaan Saya Disini Bagaimana Dengan Pakaian Karena Kebanyakan Kita Sekarang Yang memakai Pakaian Pakaian Yang Warnanya Hitam Hitam Warna Gelap Karena Ungu Saja Misalnya Ada Banyak Macam Tidak 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 Menjelaskannya Tetapi Hanya Ada Beberapa Warna Disini Walaupun Pada Dasarnya Hukum Memakai Pakaian Itu Warna Apa Saja Adalah Boleh Tetapi Pertanyaan Saya Disini Bagaimana Untuk Kondisi Sekarang Kita Mengetahui Yang Dimaksud Dengan Pakaian Celup Dengan Usur 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 Untuk Kondisi Sekarang Ini Karena Apakah Yang Dimaksud Itu Adalah Pewarna Tekstil Atau One Text Atau Sejenisnya Begitu Itu Pertanyaan Kedua Terus Yang Ketiga Bagaimana Hukumnya Jika Walaupun Tadi Kembali Lagi Bahwa Hukum Berpakaian Itu Hukum Masalnya Adalah Boleh Tetapi Jika Dikaitkan Dengan Syariat Dengan Mungkin Beberapa Hadis Yang Lain Jika Kita Memakai Pakaian Yang Berwarna Warni Berwarna Warni Apakah Tidak Termasuk Dalam Hadis Yang Berkaitan Lagi Dengan Tabarruc Atau Bagaimana Ustaz Mohon Penjelasannya Syukron Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Berkenaan Dengan 40 Hadis Pilihan Disini Ternyata Isi Dari Buku Ini Bukan 40 Tapi 43 Al-Imamun Nawawi Rahimahullah Di Dalam Hadis Al-Arbaun An-Nawawiyyah Juga Beliau Menulis Lebih Dari 40 Demikian Juga Di Dalam Kitab Al-Arbaun Hadisan Fidda'wah Juga Hadisnya Lebih Dari 40 Dalam Kitab Al-Arbaun Hadisan Filjihad Juga Lebih Dari 40 Dalam Hadis Al-Arbaun Hadisan Fitarbiah Walman Hajj Juga Lebih Dari 40 Dalam Kitab Hadis Al-Arbaun Hadisan Fizuhdi Juga Lebih Dari 40 Dalam Hadis Al-Arbaun Hadisan Fitolabil Ilm Juga Lebih Dari 40 Sebenarnya Bilangan 40 Ini Adalah Bilangan Yang Diisyaratkan Dalam Hadis Nabi Sallallahu Ali Wasallam Barang Siapa Yang Menghafal 40 Hadis Dari Umatku Tentang Perkara Agamanya Maka Maka Akan Dikumpulkan Bersama Dengan Barisan Para Ulama Hadis Ini Hadis Daif Sebagaimana Dikatakan Oleh Imam Nawawi Rahimahullah Ya Hadis Ini Hadis Daif Tidak Bisa Dijadikan Sebagai Argumen Walaupun Sebagian Ulama Rahimahullah Menyebutkan Bahwa Diperbolehkan Untuk Mengamalkan Hadis Daif Apabila Berkenaan Dengan Faduilul A'mal Dan Tidak Berkaitan Dengan Akidah Tetapi Yang Lebih Memotivasi Para Ulama Menulis Hadis 40 Hadis Pilihan Ini Adalah Karena Ada Hadis Yang Lain Yaitu Hadis Yang Menunjukkan Tentang Keutamaan Menyampaikan Sabda Sabda Hadis Nabi Karena Hadis Tentang 40 Hadis Ini Daif Maka Wallahu Ta'ala Para Ulama Rahimahumullah Tidak Ingin Kemudian Terpaku Dengan Bilangan Itu Mesti 40 Oleh Sebab Itu Kemudian Mereka Melebihkannya Maksudnya 40 Bisa 41 Bisa 42 Bisa 43 Dan Wallahu Tetap Yang Saya Ketahui Dari Para Ulama Yang Menulis Tentang 40 Hadis Pilihan Baik Di Dalam Hadis 40 Seperti Imam Nawi Yang Dinamakan Dengan Al-Arbaun Anissa'iyah Atau Yang Yang Ditulis Yang Tentang Arbaun Al-Arbaun Hadisan Fit Da'wah 40 Hadis Pilihan Tentang Da'wah Yang Ditulis Oleh Syekh Abdul Aziz As-Sadhan Arbaun Hadisan Fit Tarbiah Walman Haj Ada Lagi Yang Ditulis Oleh Al-Imam Ibn Mubarak Al-Arbaun Hadisan Fit Jihad Ada Lagi Yang Ditulis Oleh Ulama Yang Lain Al-Arbaun Hadisan Fit Zuhud Dan Lain Sebagainya Rata-rata Jumlahnya Lebih Dari 40 Karena Memang Bilangan 40 Ini Adalah Bukan Bukan Sebuah Kemestian Kemudian Berikutnya Adalah Pakaian Yang Berwarna Merah Total Atau Merah Padam Ini Juga Saat Ini Berlaku Bukan Hanya Terkait Dengan Warna Merah Yang Dicelup Dengan Menggunakan Pepohonan Atau Tumbuhan Tertentu Tetapi Saat Ini Masuk Kedalamnya Juga Adalah Pakaian Merah Total Yang Diberikan Warna Oleh Pabrik Pabrik Teksil Itu Juga Hukumnya Karena Yang Dijadikan Acuan Bukan Pohonnya Bukan Bahan Celupnya Tetapi Warnanya Sehingga Berasal Dari Apapun Warna Yang Dipakai Maka Illah Nya Adalah Illah Warna Dan Di Dalam Kaedah Usul Fikhi Dikatakan Al-Hukmu Yaduru Ma Illatihi Subutan Wa Adama Hukum Itu Berputar Berputar Pada Alasannya Ketika Alasannya Ada Maka Hukumnya Ada Ketika Alasannya Tidak Ada Maka Hukum Tidak Ada Maka Tadkala Kemudian Kita Dapatkan Ada Pakaian Berwarna Merah Walaupun Tidak Menggunakan Al- Usfur Maka Tetap Karena Illahnya Warna Merah Maka Kemudian Tetap Tidak Diperbolehkan Kemudian Ada Pun Hukuman Ada Pun Hukum Pakaian Yang Berwarna Warni Bagi Kaum Wanita Maka Hukum Asalnya Diperbolehkan Diperbolehkan Jikalau Dia Dipakai Di Rumahnya Bentuknya Seperti Apapun Warnanya Seperti Apapun Juga Tetapi Apabila Seorang Wanita Dia Keluar Dari Rumahnya Maka Seyogianya Dia Tidak Menjadikan Dirinya Sebagai Bahan Perhatian Kaum Pria Yang Memandangnya Dengan Pandangan Syahwat Sehingga Dipilihlah Kemudian Pakaian Pakaian Yang Gelap Baik Itu Misalnya Hitam Atau Biru Tua Atau Jauh Tua Yang Jelas Dia Adalah Tidak Mencolok Ya Karena Apabila Mencolok Ini Dihawatirkan Masuk Kedalam Kategori Tabar Ruj Adapun Warna-warna Yang Cerah Yang Atau Warna-warna Yang Kemudian Dapat Menarik Perhatian Kaum Pria Maka Tetap Boleh Dipakai Khususnya Khususnya Adalah Jikal Dia Ada Di Dalam Di Dalam Rumah Oleh Sebab Biasanya Kau Wanita Memiliki Pakaian Di Dalam Dan Di Luar Rumah Teruskan Warna Tersebut Akan 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 Terkurangi Boleh Dan Tidak Berdosa Karena Untuk Mengatakan Berdosa Perlu Adanya Dalil Kecuali Jikalau Ya Disana Ada Faktor Lain Seperti Faktor Tabar Ruj Dan Lain Sebagainya Maka Itu Adalah Karena Faktor Lain Ada Pun Berkenaan Warna Dari Pakaian Maka Tetap Hukum Asalnya Adalah Mubah Wallahu Ta'ala Barakallah Fikwa Jazakullahu Khairan Kembali Kami Persilahkan Bagi Jamaah Apabila Memiliki Pertanyaan Kami Persilahkan Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Pembahasan Mengenai 40 Hadis Perempuan Ini Sangat Menarik Untuk Kami Sendiri Terus Kemudian Yang saya Pertanyakan Mengenai Tadi Mengenai Tradisi Pakaian Hitam Saat Taskia Disini Khususnya Kami Dalam Kalangan Muda Sering Mendapatkan Kalau Sudah balik Ke Kampung Halaman Budaya Untuk Berpakaian Hitam Saat Taskia Ini Sudah Mendara Daging Jadi Apa Yang Harus Kami Lakukan Untuk Menyikapi Tradisi Tradisi Ini Karena Terkadang Pada Saat Balik Di Suatu Kampung Kami Mendapat Pertentangan Antara Budaya Dan Tradisi Terus Apalagi Kami Dianggap Masih Muda Untuk Merubah Tradisi Tersebut Terus Kemudian Yang Kedua Pertanyaan Saya Mengenai Kan Yang Dibahas Mengenai Warna Dalam Berpakaian Jadi Yang Saya Pertanyakan Mengenai Bentuk Atau Model Khususnya Kami Sering Saya Melihat Bahwa Kita Terlalu Menghususkan Suatu Pakaian Contohnya Kayak Baju Kokok Atau Baju Juba Dalam Suatu Berpakaian Kan Esensinya Yang Saya Tarik Kesimpulannya Yang saya Dapat Tarik Itu Yang Penting Dapat Menutup Aurat Bagaimana Mengenai Bentuk Atau Model Tersebut Apakah Memang Sudah Sudah Ditetapkan Atau Sudah Sudah Disunahkan Gitu Jadi Mungkin Itu Saja Pertanyaan Dari Saya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Berkenaan Dengan Pertanyaan Yang Pertama Yang Harus Kita Lakukan Saat Ini Berdakwah Ya Dan Islam Tentu Datang Bukan Untuk Mengingkari Tradisi Bukan Untuk Mengingkari Adat Dan Budaya Tetapi Islam Datang Untuk Menyempurnakan Tradisi Adat Dan Budaya Tersebut Ketika Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Diutus Di tengah-tengah Masyarakat Jahiliyah Mereka Memiliki Adat Budaya Dan Tradisi Yang Sangat Kuat Kemudian Datang Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Meluruskan Budaya Dan Adat Tersebut Demikian Pula Dengan Kita Sekalian Masing-masing Kita Masing-masing Suku Bangsa Memiliki Adat Budaya Dan Tradisi Maka Adat Budaya Dan Tradisi Ini Hukum Asalnya Boleh Dan Hukum Asalnya Mubah Bahkan Di dalam Kaidah Usul Fikih Dikatakan Adat Dapat Menjadi Hukum Selama Tidak Bertentangan Dengan Kaidah Kaidah Syariah Namun Apabila Adat Dan Budaya Tersebut Bertentangan Dengan Adat Bertentangan Dengan Hukum Dan Syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Adat Dan Budaya Ini Harus Disesuaikan Misalnya Ada Adat Apabila Kita Mendapatkan Musibah Harus Menyembelih Kerbau Sebagai Bentuk Tolak Balak Ini Bertentangan Jelas Dengan Dengan Akidah Islam Yang Budaya Seperti Ini Harus Dihilangkan Ya Jadi Yang Harus Kita Lakukan Saat Ini Adalah Mendakwahkan Tauhid Memperkuat Akidah Dan Tauhid Umat Tanamkan Kecintaan Terhadap Al-Quran Dan Sunnah Nabi Sallallahu Alih Wasallam Apabila Sebuah Masyarakat Sudah Mencintai Allah Subhanahu Dan Rasulnya Maka Mereka Akan Lebih Mengedepankan Hukum Dan Ajaran Allah Subhanahu Dan Rasulnya Di Atas Selera Individunya Di Atas Hukum Atau Adat Dan Budaya Yang Dianutnya Sehingga Yang Harus Dilakukan Saat Ini Adalah Masing-masing Dari Kita Harus Memiliki Peran Aktif Di Dalam Mengajak Manusia Untuk Kembali Kepada Al-Quran Dan Sunnah Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Dan Saya Yakin Bahwa Mayoritas Dari Kaum Muslimin Di Negeri Ini Semuanya Sepakat Bahkan Tidak Ada Seorang Muslim Pun Kecuali Dia Meyakini Bahwa Perdoman Hidupnya Adalah Al-Quran Dan Sunnah Nabi Sallallahu Alih Wasallam Namun Apabila Kita Tanyakan Kepada Mereka Sejauh Mana Pemahaman Mereka Tentang Al-Quran Dan Sejauh Mana Pengetahuan Mereka Tentang Sunnah Banyak Dari Kalangan Kaum Muslimin Saat Ini Tidak Pernah Membaca Hadis Nabi Sallallahu Alih Wasallam Sementara Dia Memandang Bahwa Dirinya Sebagai Seorang Muslim Maka Tentu Ya Kebodohan Ini Harus Kita Kikis Melalui Da'wah Melakukan Berbagai Macam Pendidikan Kepada Umat Pembinaan Kepada Umat Serta Melindungi Umat Dari Pemahaman Pemahaman Yang Menyimpang Inilah Yang Dikenah Dengan At-Tarbiah Dan Tasfiah Kemudian Berikutnya Adalah Berkenaan Dengan Warna Bentuk Model Pakaian Semuanya Adalah Merupakan Sesuatu Yang Diberikan Keleluasaan Oleh Syariat Hukum Asalnya Mubah Boleh Selagi Kemudian Tidak Melanggar Aturan Aturan Syariat Misalnya Kaum Pria Boleh Menggunakan Gamis Boleh Menggunakan Setengah Gamis Katakanlah Seperti Pakaian Orang-orang Asia Tengah Boleh Menggunakan Baju Koko Boleh Menggunakan Kemeja Boleh Menggunakan Kaos Boleh Menggunakan Blue Jean Black Jean Dan Lain Sebagainya Boleh Apabila Ada orang Yang Mengatakan Haram Kita Katakan Mana Dalilnya Hanya Sanya Kemudian Datang Syariah Memberikan Batasan Batasan Tertentu Misalnya Tidak Boleh Membentuk Anggota Tubuh Dengan Ketat Demikian Juga Kalau Pakaian Pria Tidak Boleh Melebihi Mata Kaki Tidak Boleh Menyerupai Pakaian Orang Kafir Tidak Boleh Menyerupai Pakaian Orang Fasik Tetapi Hukum Asalnya Model Bentuknya Seperti Apapun Boleh Termasuk Bagi Kau Akhawat Saat Ini Ada Seakan-akan Golongan Tertentu Ada Ciri Khasnya Misalnya Akhawat Sama-sama Pakai Cadar Tapi Kalau Bentuk Cadarnya Seperti Ini Misalnya Ini Adalah Akhawat Salafi Yaman Bentuk Cadarnya Seperti Ini Ini Adalah Kelompok Ini Bentuk Cadarnya Seperti Ini Jamaah Tablik Bentuk Ini Seperti Warnanya Yang Dominan Kelompok Ini Adalah Kelompok Ini Dan Itu Ini Sebenarnya Tidak Sepatutnya Seperti Itu Karena Pakaian Adalah Ya Pakaian Hukum Asalnya Mubah Bentuknya Modelnya Dan Pakaian Itu Kembali Kepada Oruf Pakaian Yang Baik Itu Kata Para Ulama Adalah Pakaian Yang Baik Yang Biasa Dipakai Oleh Orang Orang Yang Baik Di Negeri Setempat Itu Pakaian Yang Baik Jadi Pakaian Yang Baik Di Indonesia Ini Adalah Pakaian Yang Biasa Dipakai Oleh Orang Yang Baik Di Indonesia Pakaian Seperti Apa Ketika Kita Pergi Ke Arab Sana Yang Pakaian Baik Di Indonesia Ini Belum Tentu Di Sana Pakaian Orang Baik Karena Pakaian Orang Baik Di Sana Punya Mode Tertentu Maka Dikembalikan Kepada Orf Oleh Sebab Itu Kita Di Universitas Islam Madinah Apabila Kita Wisuda Itu Mahasiswa Dianjurkan Untuk Menggunakan Pakaian Ulama Di Negeri Masing-masing Untuk Menampakkan Kebinikaan Keragaman Ya Sebagaimana disebutkan Dalam surat Al-Hujurat Bagaimana Allah Menciptakan Manusia Ini Bersuku-suku Dan Berbangsa-bangsa Untuk Ta'aruf Maka Indonesia Saat itu Ketika kita Wisuda Pakaian Kiai Indonesia Bagaimana Ya Pakai Batik Pakai Sarung Pakai Peci Pakai Sorban Dililit Di leher Ini Adalah Pakaian Ulama Kita Ya Biasanya Kita Ketawa-ketawa Juga Ngeliat Pakaian Bangsa Lain Mereka Juga Ketawa Sama Kita Ini Pakaian Ulama Antum Seperti Ini Katanya Pakaian Sarung Di Tempat Kita Sarung Ini Untuk Kita Bilang Ini Adalah Pakaian Kebesaran Kami Jadi Seperti Itu Orang-orang Di Afrika Sana Ya Pakaian Ulamanya Seperti Pakaian Duster Pakaian Ibu-ibu Berbunga-bunga Dan sebagainya Saya Yakin Apabila Dipakai Di Indonesia Semua Orang Yang Melihatnya Pasti Tertawa Tetapi Itulah Orif Mereka Dan Para Ulama Mengatakan Pakaian Itu Standarnya Adalah Pakaian Yang Baik Adalah Pakaian Yang Biasa Dipakai Oleh Orang-orang Yang Baik Oleh Orang-orang Yang Soleh Di Negeri Dimana Kita Berada Wallahu Ta'ala Taib Barakallahu Fikum Wajazakallahu Khairan Ikhwata Liman Yang Dimuliakan Dan Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikianlah Kajian Kita Di Kesempatan Suara Yang Berbahagia Ini Dan Semoga Dari Ilmu Yang Telah Kita Dapatkan Dapat Memberikan Kita Manfaat Yang Begitu Besar Di Dalamnya Dan Tentunya Dapat Kita Terapkan Pada Kehidupan Kita Sehari-hari Dan Kami Mohon Maaf Yang Sebesar-besarnya Kepada Para Pendengar Sekalian Yang Telah Mengirimkan Pertanyaannya Kami Tidak Dapat Mengangkat Pertanyaan Anda Dikarenakan Waktu Kita Yang Menghimpit Semoga Di Kesempatan Berikutnya Kita Akan Kembali Mengangkat Pertanyaan Pertanyaan Yang Telah Masuk Baiklah Kata Liman Yang Dimuliakan Dan Warahmatullahi Wabarakatuh